Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Youtube Agung Murdianto Kali ini Saya akan memberikan tip Tentang Cara agar bunga pada Alpukat tidak rontok Caranya seperti apa Ini Teman teman Ini saya di Tengki sebanyak 2000 ml atau 2 liter ini Ini saya beri Tadi 1 sendok Gandasil buah Nah ini berisi gandasil buah Kemudian untuk memperkuat Dari pupuk itu saya berikan Ini Karate boron Nah karate boron ini berfungsi Untuk memberikan kalsium yang Cukup untuk bunga Sehingga bunga itu kuat Tidak rontok sampai menjadi Buah Nah nanti kalau sudah menjadi buah Paling tidak istilahnya Sudah berbentuk buah kecil-kecil itu Baru saya berikan obat nanti Insektisida Agar tidak terkena Lalat buah Sehingga buah itu busuk Baik Kembali lagi ke sini Ini untuk memperkuat bunga Agar tidak rontok Caranya disemprotkan saja Seperti ini teman teman Lihat ya Ini dengan spray 2 liter Ini disemprotkan keseluruhan Ini bisa diperlihatkan Dengan dekat Lalu bunganya Nah ini merata Nah ini kan muncul bunga-bunga Yang baru ini teman teman Nah ini Menyeluruh saja teman teman Nah ini Seperti ini Ini alhamdulillah Miki ini ditanam baru 5 bulan teman teman Ditanam baru 5 bulan Sudah berbunga Sebanyak ini Nah Ini perawatannya Mangan mudah sekali teman teman Kalau untuk alpukat ini Tidak Tidak seru medulian Nah ya Nah ini pompa ya teman Iya Tigenjot Nah ini Nah Ini seperti ini teman teman Merata ke seluruh Apa ya Calon bunga Nah ini seperti ini Menyeluruh ke seluruh calon bunga teman teman Alhamdulillah ini bunganya Ini nanti banyak banget ini teman teman Setiap Ranting ini berbunga Alhamdulillah Ini perawatannya Tidak Tidak saya berikan Apa ya Obat Untuk merangsang bunga Tidak Sama sekali Jadi ini berbunga dengan sendirinya Osia tanam pohon Ini 5 bulan Tapi saya menanamnya memang sudah yang Bibit sudah besar Istilahnya Kalau durian itu sudah Beruntuk durian donkilan Jadi Ini memang entresnya itu sudah bagus Ini ya Miki termasuk jenis Alpukat yang tidak disukai lalat Apa Ulat Ulat Teman teman maaf Karena apa Di daun Alpukat ini Mengandung yat Yang tidak disukai oleh Lalat Ya Tidak disukai oleh lalat Maaf Ulat Tidak disukai Ulat Maaf ya Ulat Nah Jadi Jika ulat Itu makan daun Ini ulat itu akan mati Karena ada yat Kimia yang Tidak disukai oleh ulat Nah Kenapa ini diberikan obat ini Ini untuk memperkuat Bunga Agar tidak rontok Agar menjadi buah Jenis Miki Itu termasuk jenis Alpukat premium Yang dijual Di sualian-sualian besar Ini paling Sekilo isinya Dua Besar juga ya Berat buahnya itu Maksimal Paling 600 sampai 700 gram Nah Ini merata Teman teman Karena ini Saya buat Sampai habis Sekalian Piatin apa Taya Nah Ini jenisnya Alpukat Miki Teman teman Diberikan Gandasil Buah Gandasil Buah ya Teman teman Jangan lupa Nanti dikira Kalian malah Memberinya Gandasil Daun Nah Nanti Jadi Maksimal Buahnya Malah Tumpuk Daun Muda Kalau Daun Muda Yang lain Mungkin Kalian Lebih Suka Kalau Daun Muda Yang ini Apakah Kalian Suka Teman 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 Begitu Teman Teman Ini Judulnya Bukan Daun Muda Teman Teman Tapi Memberikan Istilahnya Apa ya Kalsium Buah ya Agar Daun itu Lebih Bunga Lebih kuat Merekat Sehingga Benar-benar Terbentuk Menjadi Buah Semoga Penyerbukan Ini nanti Maksimal Dibantu Oleh Angin Maupun Lalat Seperti Ini Oke Nah Setelah Menyeluruh Semuanya Terkena Semprotan Ini Teman Teman Nanti Pupuknya Diberikan Ini Nah Ini Teman Teman Karate Plus Boron Dilihatin Ya Beri Yang Ini Ya Karate Boron Nah Ini Bagus Sekali Untuk Apa Ya Memperkuat Bunga Karena Ini Apa Kalsium Yang Lebih Tinggi Ini Karena Kemarin Ya Selain Nanti Kita Lihat Dalam Satu Minggu Kedepan Teman Teman Ini Kalsium Tinggi Kalau Teman Teman Pengen Buahnya Tidak Mudah Jatuh Kalsium Nah Seperti Itu Ya Teman Teman Ini Bisa Dilihat Bunga Bunganya Ini Seperti Ini Aja Tip Dari Saya Agar Bunganya Tidak Rontok Dapat Segera Menjadi Buah Caranya Ikhtiarnya Seperti ini Saya Teman Teman Berikan Pupuk Bunga Ini Dengan Gandasil Buah Kemudian Pupuk Dengan Karate Plus Boron Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Youtube Agung Murdianto Di share Ke Semua Tetanggamu Terima kasih Sampai jumpa lagi Dengan Mas Tani Di Tip-tip Yang lain Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih